Intro Orang Toma itu ibarat kayak orang kayak anjing Anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet Menyulur-yulurkan lidahnya kamu enggak ya enggak Cuma nanti ditanya Lalu wajah tasbehnya di mana? Beliau menjawab Fit Toma Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan Dibab ilmu dipuji Enggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa? Anjing Sehingga Quran mengistilahkan Hewan yang mudah diajari Itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing Karena anjing adalah hewan yang paling mudah Diajarin itu diakui Tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali Yaitu enggak pernah puas Makanya ketika Bal'am bin Ba'uro Ada tokoh yang kedunyan ya Itu kalau disilahkan Quran Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan Dibab ilmu dipuji Karena mu'alim mudah diajarin Itu saya pernah ke Malaysia Diceritakan sama polisi Malaysia Anjing itu saking cerdasnya Itu bisa deteksi Sidi palsu sama Sidi bajakan Asli sama bajakan Itu kan enggak kepala ya Kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus ya Atau mesiu atau bom masih ada bau khusus Ini enggak Anjing itu dilatih Cek Sidi yang asli Sama yang Palsu Palsu Wah itu kebablas itu pintarnya Itu harganya itu 1 miliar lebih Paling mahal Jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul Apa abal-abal itu bisa Itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa Itu saya punya kitab namanya Alhayawanul Qubro Itu cerita prestasi-prestasi hewan Itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid Itu ya cerita anjing Enggak ada hewan sebaik anjing Dibab itu ya dibab Sampai ya tadi Ada anjing yang sangat loyal sama majikannya Loyalnya Masya Allah Sopanya Masya Allah Anjing itu enggak lama Berbakti sama-sama Enggak mau tidur di ruang tidur di Sampian Dia tetap tidur di luar Corong jawa enggak lama Suatu saat si raja ini minum Wisata minum Pas mau minum Diterjang sama anjingnya sampai tumpah Oh kecewanya raja ini itu Karena selama ini anjingnya sopan sekali Sekedar ganggu di ruangannya Enggak pernah malah ini mau minum Minuman yang disukai Diterjang anjingnya tumpah Marahkan anjingnya dimana Ternyata apa Minuman itu Anjing ini tahu Kalau minuman itu beracun Diracuni oleh musuhnya Itu sangking hebatnya anjing Sampai ketika ngawal rajanya itu Tidak sekedar ada penjahat Atau maling Bahkan trik-trik kayak Minumannya diracun Oleh orang lain itu Anjingnya tahu Sehingga pas mau diminum Diterjang sampai terus Supaya Tidak keminum Makanya Quran istilahkan anjing itu apa Hewan piaraan Yang kamu ajarin Nanti sampai sepinter anjing Makanya Ashabul Kafi itu Ketika ngajak anjing tadi Beliau-beliau tidur Anjing itu tidurnya bilwasid Jadi dia tidur Dalam posisi siaga Loh coba anjing itu Tidak pernah sekolah Karena dia posisi menjaga Tidurnya itu kayak siaga gini Bukan ngorok semadep ke atas Terlentang itu enggak Andai kan dia tidur terlentang Itu kan yang mau mengganggukan Wah suneturua itu enggak Dia tidur posisi siaga Makanya disebut Kalau kamu melihat anjing itu Pasti lari Karena dia posisi siap nerekam Jadi tidur tapi posisi siap Jadi matanya tetap Terbelalak kayak siaga Padahal itu enggak diperintah Tapi Ilmu itu bagus untuk Kelangenan kadang Andai kan enggak ada Madzab Malik Maka kita kesulitan Menceritakan Ashabul Kafi yang Hewan piaraannya itu Anjing Tapi misalnya Anjing disucikan Kita juga nanti Susah menjelaskan Hadis Nabi Malika itu Tidak masuk rumah Yang disitu ada apa Anjing Maka Maka Ilmu itu Makanya kata Imam Saroni Sebagian ilmu itu Memang Kelangenan Tapi enggak boleh jadi praktek Tapi harus ada Misalnya begini Contoh paling gampang Api Dalam Madzab Shafi'i kan Alat pensuci Hanya dua Air dan tanah Ya saya ulangi lagi Air dan Tanah Yaitu tanah Untuk mensucikan Najis anjing Imam Abu Hanifah Menambahkan Api Madzab Shafi'i itu Agak kesulitan Ketika ada Batu bata Dibikin dari Tanah-tanah Yang bercampur kotoran Madzab Shafi'i akan Kesulitan Karena disitu ada Najis Yang jadi materinya Bata Hukumnya gimana Kalau nanti dipakai Mejik Tapi barokahnya Ada beberapa Madzab Abu Hanifah Mengatakan Dan api Jadi Apa tadi Air Tanah Api Alasannya Masuk akal Ketika Usotul Muminin Orang-orang Mumin Yang ahli Maksiat Itu sebelum Masuk surga Kalau dia Dosanya banyak Itu dibakar dulu Supaya Suci Emas Itu untuk Memisahkan Dengan materi Lain Juga harus Dibakar Berarti Api Termasuk Alat Artinya Gini Batu bata Yang materinya Dari Tadi Najis Sekalipun Ini menjadi Suci Karena Ngalami Pembakaran Tapi Kata Imam Saroni Ilmu Ini Hanya Sebagai Ilmu Jangan Sampai Kalau Kamu Mau Tidak Ada Air Terus Membakar Diri Ini Ribet Jadi Ilmu Itu Sebagian Memang Untuk Kelanganan Karena Kita Butuh Andai Tidak Ada Madhab Abu Hanifah Maka Kita Akan Kesulitan Pakai Batang Kita Tau Cara Bikin Kadang Di Tempat Yang Kotor Di Tempat Yang Najis Tapi Karena Ini Ngalami Dibakar Maka Hukumnya Suci Menurut Madhab Abu Hanifah Dan Itu Sering Ulama Itu Sampai Sampai Apa Saya Punya Kitab Namanya Fardul Masail Pengandean Ada Masalah Misalnya Kayak Di Teksas Bumi Itu Bulat Bulat Teksas Itu Kalau Dibor Itu Pas Ka'bah Lalu Keblat Dimana Bumi Ini Kan Hanya Rubuk Rubuk Seperempat Yang Ada Arah Seperempat Tapi Kalau Ka'bah Itu Sama Teksas Satu Teksas Dengan Ka'bah Lalu Keblat Mana Sudah Bebas Arah Maka Ilmu Mengatakan Maru'ahu Muslimuna Hasanan Fawa Indawai Hasanun Kamu Jangan Nuruti Ilmu Hakikat Tapi Nuruti Mindset Kalau Mainstream Orang Banyak Seperti Itu Mindset Orang Sana Misalnya Ka'bah Sana Ikut Sana Tapi Ini Tidak Mewakili Hakikat Karena Kalau Yang 380 Derajat Terus Ribet Makanya Ini Kesulitan Dibabak Fekih Ya Saya ulang lagi Kesulitan Dibabak Fekih Langkahnya Fekih Itu Selalu Bicara Misalnya Gini Ada Orang Sholat Saya ulang lagi Setelah Salam Pertama Dia Kentut Itu Sholat Batal Itu Lama Berdebat Yang Dikatakan Rukun Sholat Itu Salam Pertama Sehingga Orang Kalau Sudah Salam Pertama Maka Sudah Keluar Dari Sholat Maka Kalau Kentut Tidak Apa Yang Keluar Dari Sholat Itu Salam Pertama Tapi Lalu Pertanya Kenapa Nabi Salam Dua Kali Lalu Yang Kedua Gunanya Apa Ribet Kan Partai Ini Kalah Kalau Ditanya Gitu Tapi Kalau Ditanya Dibalik Sholat Itu Satu Ibadah Yang Dimulai Dengan Takbir Yang Diakhiri Dengan Salam Berarti Salam Pertama Itu Pengakhir Apa Nunggu Salam Kedua Pertama Di Semua Ulama Salam Pertama Kalau Salam Pertama Sudah Pengakhir Berarti Pembatalan Setelah Itu Tidak Punya Efek Tidak Punya Akibat Itu Kan Ribet Debat Fekih Itu Ribet Fekih Itu Senam Otak Karena Pertanyaannya Mirip Mirip Seperti Itu Sampai Milih Salam Pertama Ata Salam Kedua Pasti Ulama Milih Salam Pertama Jadi Aneh Fekih Itu Disitu Misalnya Orang Mati Takbir Berapa Kali Empat Kali Andai Takbir Lima Kali Batal Satu Lama Mengatakan Lima Kali Batal Karena Rukun Salat Jannah Takbir Empat Kali Berhubung Ini Rukun Kalau Nambah Kelima Berarti Menambahkan Rukun Kamu Salat Rukuk Dua Kali Batal Sujud Tiga Kali Batal Karena Menambahkan Rukun Berarti Kalau Takbir Empat Lima Kali Batal Tapi Pertanyaannya Takbir Itu Adalah Wiridan Biasa Sehingga Kalau Ditambahkan Tidak Punya Akibat Batal Jadi Perdebatan Ulama Itu Kadang Lucu Kayak Kemarin Pak Haris Pertama Mertama Kesini Mau Undang Saya Tak Ceritain Dulu Salat Janazah Itu Pasti Mahit Di Depan Karena Lazimnya Salat Janazah Itu Mahit Di Depan Tapi Mulai Dulu Ulama Sudah Perpendapat Andai Kan Janazah Di Belakang Pun Tetap Usah Karena Janazah Itu Tidak Imam Kenapa Harus Di Depan Itu Mulai Dulu Sehingga Ketika Arab Saudi Pernah Ngalami Tragedi Ada Orang Yang Dibungkus Kayak Mahit Ternyata Senjata Setelah Didekat Ka'bah Dulu Tragedi Tahun Berapa Itu Semenjak Itu Arab Saudi Kalau Ada Orang Mati Tetap Di Kamar Mahit Terus Ada Salat Janazah Padah Mahit Di Belakang Jadi Meskipun Kita Tidak Bikin Ajaran Baru Janazah Di Belakang Tidak Keren Kasian Biasanya Di Depan Tapi Meskipun Janazah Ini Di Depan Kita Tetap Berpendapat Andekan Di Belakang Tetap Sah Tapi Tidak Usah Dipraktekkan Nah Pentingnya Ilmu Ini Begini Saya Misalnya Dirembang Boleh Tidak Nyolati Janazah Yang Di Surabaya Boleh Padahal Yang Kita Salati Di Di Belakang Jadi Ilmu Itu Penting Cocok Tidak Cocok Namanya Ilmu Itu Penting